gimana cara gunainya oke kita coba ya menggunakan ini forge 1.6.5 nah kalian bisa lihat nanti ini tidak bisa karena ini menggunakan forge installer oke kita coba lihat nah sekarang kita tunggu mungkin mungkin setengah menit lah oke teman-teman selamat datang di channel Pental Gummy di video minicraft kali ini aku bakal coba gunain yaitu review MC Nabok versi 0.1.4 P5 garis setengah ya kira-kira 0 119 ya teman-teman Nah disini apa sih yang baru sekarang kita coba review ya Oke kita coba baca di sini mungkin rilis terakhir mc Nabok saya tidak tahu masalah apa yang telah diperbaiki di versi tersebut karena saya bukan pengembangnya Hah berarti yang rilis ini bukan dari pengembangnya ya teman-teman hmm aku penasaran juga kenapa bukan ya Oke disini kita juga ada lagi rilis ini berisi runtem baru oke oke jadi kalian bisa download runtemnya terbaru di sini ada juga catatan teman-teman teman-teman jika anda ingin memulai 4G dengan minicraft 1.13 ke atas Anda perlu menambahkan param seperti garis nah ini ini kalian tinggal copy aja terus untuk ke Java virtual machine parameter teman-teman Oke sekarang kita pencet aktif ya oke terus disini ada runtem yang baru dan juga mc Nabok yang baru Oke kalian bisa download ya keduanya nanti kalau sudah download kalian tinggal install dan juga kita masukin Oke sekarang kita langsung aja ke mc Naboknya karena aku sudah download Oke bentar aku skip nah teman-teman aku sudah skip tadi ya sekarang aku sudah di dalam mc Nabok versi 0.1.4 P5 0.119 teman-teman disini kita bisa lihat yang barunya kalau di akun tetap sama kalau di plugin Oke Junius what apa tuh terus di plugin nya enggak ada yang baru terus di game listnya siapa ke global setting nah sini bisa kalian lihat nah ini teman-teman jika kalian ingin bermain 4G di 1.13 ke atas kalian harus pakai ini yang ini ya Nah tapi ini kalian harus menggunakan yang mode universal Oke gitu caranya jadi kalau enggak universal kalian enggak bisa mainin karena aku udah coba yang menggunakan installer di versi 1.16.5 dan tidak bisa Oke sekarang kita ke game menu lagi disini enggak ada yang berubah ya khususnya launcher setting cuma ada user image ya aku enggak tahu ini gimana cara pakenya Oke disini kalian untuk menggunakan runtime yang baru kalian pertama-tama kalian MPT dulu terus kalian import download kalian pilih download kalian tadi aku download di sini terus kalian masukin deh runtamnya teman-teman nah ketika kalian sudah install kalian bisa langsung deh main nah disini juga ada tambahan ya teman-teman teman-teman di sini ada apa ya di log ya oke di log ini ada tambahan seperti ini ya ini apa teman-teman aku enggak terlalu tahu juga Oke ini ada bacaan 1.65 tidak bisa ya Oke lihat nih ada beberapa yang error oke aku enggak tahu gimana cara atasinya nanti mungkin anda oke terus di sini juga ada kebiasaan bisa lihat di kanan atas ada seperti bintang-bintang gini bintang seru nah disini ada seperti online mode terus long jungyu offline mode di sini juga ada latest version work dan ini last version kita setting di setting nggak bisa teman-teman kalau di login juga enggak bisa karena aku enggak tahu juga ini gimana cara gunainya Oke kita coba ya menggunakan ini for g1.16.5 nah kalian bisa lihat nanti ini tidak bisa karena ini ini menggunakan 4g installer Oke kita coba lihat nah sekarang kita tunggu mungkin mungkin setengah manit gitu ya okeh okeh nah teman-teman udah lewat setengah menit ya dan nggak ada yang perubahan tetap putih kayak gini nah itu artinya kita nggak bisa teman-teman menggunakan yang versi installernya ya oke sekarang aku coba bereksperimen lagi ya bentar aku skip dulu nah teman-teman sini aku coba bereksperimen kita bakal ke mcna box terus kita di game diri ini kita copy dulu kita amanin data kita aku bakal ngambil nah ya teman-teman karena sudah kita sekarang kita ambil di pojab launcher kita ambil di pojab ya terus kita micrap kita salin semua kecuali ini terus kita copy kita taruh di mcna box karena kita bereksperimen jadi bagi kalian yang nggak suka silahkan skip aja karena ini bersifat opsional bisa kalian lihat atau enggak nah ya teman-teman sudah selesai kita bisa lihat di versionnya di version nah sudah sangat banyak ya Nah sekarang kita coba ya kita ke mcna box teman-teman mcna box Oke terus kalian jangan lupa dikasih disini DPM early window false ya teman-teman kalau sudah kalian kembali terus disini kita coba versi yang berapa ya berapa ya berapa ya Oke kita coba versi yang 16.3 16.3 bisa enggak Oke kita pencet terus kita masuk kita coba aja dulu ya apa bisa atau enggak karena aku enggak tahu juga teman-teman karena ini eksperimen ya teman-teman eksperimen jadi kalau kalian enggak mau ya enggak usah dilihat teman-teman jadi kita bakal coba-coba aja dulu ini aku enggak sampai lama banget juga sih nanti aku bakal skip-skip juga biar enggak kelamaan dalam eksperimennya Oke dan lihatlah oke 16.3 enggak ada apa-apa cuma layar putih mungkin nanti di versi di versi selanjutnya semoga udah di bug eh di bug dipik ya tolkan nah ya ini jatuh enggak tahu juga nih kenapa nih lihat enggak ada yang berubah Oke enggak bisa terus kita coba lagi yang oke kita coba yang universal yang satu-satu 15.2 ya 22 Oke 2 mana ya Oke kita enggak ada yang harus dua ya enggak ada teman-teman orginya enggak ada Oke nah ini deh terakhir ya 1.16.4 4G mana ya 64 ini dia 4G Oke kita pencet terus kita masuk dan kita coba semoga bisa ya Oke kita lihat dulu bisa enggak bisa enggak bisa enggak kita tunggu dulu biar enggak biar enggak lama juga kita lihat ya kalau ini udah sampai semenit enggak bisa masuk juga ya udah mungkin ini enggak ada perubahan dia teman-teman cuma ada beberapa fitur yang berubah tapi belum bisa digunain kalau bahasanya itu masih beta ya gitu loh jadi misi ada yang belum belum bisa dan ada yang sudah bisa jadi aku enggak tahu yang mana bisa dan ada yang nggak bisa oke oke teman-teman mungkin videonya sampai sih dulu terima kasih nonton sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya oke dan bye bye